Halo selamat siang kawan-kawan semua apa kabar hari ini kita mau ngambil mobil yang udah siap di repair sebab kemarin pernah accident sekarang mobilnya udah siap ini saya pun keluar rambutnya masih basah-basah semua hari ini di Malaysia lagi musim hujan so follow kita terus ya teman-teman nganin lagi hujan sekarang jadi penumpang nanti pas baliknya bawa mobil sendiri-sendiri karena mobilnya ada dua oke kita udah sampai ke area tempat mobil saya di betulin rindu sudah 8 bulan akhirnya dia kembali ke pelukan dan ke pangkuan kita nanti gimana kondisi mobil sebelumnya saya ada share di bawah ya gambarnya ya kalian boleh lihat gimana hancurnya dia gimana hancurnya hati saya nah disini itu tempat mobil-mobil yang tabrakan terus hancur tuh bahannya banget disini semuanya dibenerin terus kalau ada apa insurans asuransi mereka akan betulin dengan klaim asuransi itu hebatnya malaysia kalau kita drive kita pun ada beli asuransi untuk mobil jadi kalau ada kecelakaan ya itu pakai asuransi dan kecelakaan kali ini saya kebenaran saya dilanggar saya ditabrak dari depan jadi jadi orang yang menabrak saya yang bayar perbaikan biaya perbaikan dia dekat 50 juta kalau duit Indonesia ya kalau duit Malaysia ya dalam 15 ribu semua biaya yang nabrak tanggung disini kayak gitu nggak motor dengan mobil kalau motor salah motor tetap salah nggak kayak di Indonesia kan antara mobil dengan motor walaupun motor yang nabrak ya mobil yang harus tanggung jawabkan tapi kalau disini nggak kebenaran yang nabrak saya kemarin juga perempuan umur 40 lebih kayak gitu sama-sama mobil kecil nasibnya kalau mobil dia lebih besar dari mobil saya mungkin saya juga udah udah nggak ada mungkin ya anak saya kemarin pun mengalami kaki patah dan saya mengalami sini ini saya pakai septibet terus luka karena saya drive saya sopir disini kemarin sampai sekarang masih ada bekas lukanya terus luka di bagian kaki kiri dan kanan tapi mobil saya memang benar-benar hancur sungguh menyedihkan oke sekarang suami saya lagi ngambil mobil so mobil ini saya yang bawa oke sekarang saya bawa kred mobil yang ini mobil yang lagi satu mungkin suami lagi tanda tangan entah surat-surat apa sih yang dia tanda tangan ini saya kurang tahu sekarang saya pulang dulu pulang dulu saya pusing dari sini kayaknya sekarang kita pulang saya sudah rindu sama mobil saya itu udah 8 atau 9 bulan kayaknya cuma 1 tahun oke di stop dulu ya videonya ya sebab saya lagi driver jadi saya tak boleh tidak boleh tengok ke kamera jadi videonya saya stop ya wah akhirnya mobil saya pulang ke rumah setelah 9 bulan sumpah sumpah gue nangis sedih mobil kesayangan yang berjuang sama-sama buat cari duit antar anak saya mau tengok dalamnya gimana dalamnya ini jadi kotor ya ampun jadi kotor kayak gini kotor banget sakit hatiku terbayarkan sudah nah itu tadi teman-teman mobil saya yang waktu bulan 11 tanggal 20 tabrakan sekarang udah siap sementara ini kita pakai dulu sendiri karena saya dengan suami butuh 2 mobil untuk suami bekerja satu dan untuk saya satu bekerja juga juga untuk antar anak ke sekolah ke les semuanya saya perlu satu mobil dan husband punya perlu satu mobil juga sementara kereta yang baru dibenerin itu kita pakai nanti kalau udah ada duit cukup kita mau tukar yang baru semoga aja ada riski tapi kalau nggak ada yaudah dipakai aja karena mobilnya nampaknya oke kita mau try pakai dulu gimana oke nggak oke kalau nggak oke terpeksa kita jual tetapi kalau masih bisa dipakai digunakan saya rasa saya belum mau menjualnya karena sangat sayangkan uang kalau mau cepat-cepat ganti selagi barang masih bisa dipakai oke sampai disini dulu ya teman-teman channel kita hari ini semoga bermanfaat jika ada yang kurang atau ada yang salah dalam ucapan atau perkataan mohon di komen ya thank you for watching dapet youtube channel make sure subscribe like subscribe and comment bye 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 bye